selamat datang di channel danang surveyor semoga cepat ditemukan dengan jodohnya yang lagi dalam keadaan sakit semoga cepat diangkat penyakitnya dan sembuh total tidak ada kamu-kamu lagi ya tetap di channel edukasi danang surveyor kali ini akan membahas tentang bagaimana cara membuat SPPT BBB baru atau balik nama SPPT BBB setelah dilakukan jual beli tanah ya jadi sertifikat tersebut sudah dijual nih tanahnya ya beserta sertifikatnya nah SPPT BBB nya enggak bisa langsung otomatis ke balik nama harus ada proses yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua setelah membeli tanah nih misalkan dan saya membeli dari Bapak A dan SPPT BBB nya masih atas nama A lalu yang harus saya lakukan setelah saya balik nama sertifikat di BPN adalah balik nama SPPT BBB supaya nanti SPPT BBB itu jadi atas nama saya sesuai sertifikat yang saya balik nama ya atau karena tanah tersebut belum sertifikat dan luasnya masih kurang lebih ngikuti dari segel dari letter C atau dari sporadik belum sesuai dengan luas yang ada di sertifikat setelah sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN mungkin lewat permohonan pribadi ataupun sertifikat masal atau daftaran tanah sistematis lengkap ya disitu banyak saya jumpai pertanyaan-pertanyaan di lapangan Bang ini sertifikat saya udah terbit tetapi SPPT BBB nya enggak sesuai dengan sertifikat yang saya terima solusinya gimana ya bagi sobat dan surveyor jangan di skip ya simak terus video ini supaya tidak gagal paham ya saya akan jelaskan semua proses-prosesnya semua cara-caranya ya saya mau jawab dulu yang SPPT BBB ketika enggak dibalik nama misalkan ya meski misalkan udah jadi sertifikat tetapi SPPT BBB nya enggak ikut dibalik nama di Dispenda ya kan itu nanti penarikan di tahun berikutnya saat perakan desa mau narik pajak ya kan itu masih narik di pem penjual atau pemilik lama nanti pemilik lama mas tanah saya udah udah dijual kok narik pajaknya masih disaya ya kan Nah untuk menghindari hal semacam itu ketika Bapak Ibu sudah menjual tanah bilang sama pembeli segera lakukan balik nama SPPT BBB ke pembeli ya biar pembelinya yang urus sendiri enggak papa mudah saja ya mengurusnya apa saja persyaratannya dan gimana caranya nih saya bisa jelaskan detailnya Oke berikut adalah cara pendaftaran SPPT BBB baru ya bagi Bapak Ibu yang mau balik nama SPPT BBB nih simak ya nomor satu itu permohonan tertulis baju pajak yang kedua mengisi formulir surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak SPL SPOP dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani jangan lupa Bapak Ibu bapak materai ya terus berikutnya yang ketiga adalah Bapak Ibu pergi ke kantor desa atau kelurahan setempat ya buat surat keterangan dari lurah atau KD setempat ya disitu biasanya dijelaskan tuh sama perangkat desa yang biasa mengurus SPPT BBB atau bagian narik pajak ya nomor empat fotokopi buktiku milikan apabila sertifikat ya fotokopi SHM atau mungkin belum sertifikat ya sporadik SKT yang di legalisir kades atau lurah tempat yang kelima fotokopi identitas KTPKK dan atau kuasa apabila dikuasakan ya oke berikutnya kalau enggak pakai surat kuasa ya diurus sendiri itu enggak pakai surat kuasa jadi enggak usah pakai surat kuasa kalau di urus sendiri ke Dispenda ya oke berikutnya ada fotokopi MB apabila tanah Bapak Ibu itu ada bangunan atau mau dibangun ya yang kedelapan akte jual beli atau Bapak Ibu itu masih akte jual beli itu punya akte jual beli ya dibawa saja fotokopinya ya kalau sudah sertifikat dia fotokopi sertifikat itu tadi yang dibawa yang berikutnya fotokopi SPPT BBB tahun terakhir yang sudah lunas jadi kalau yang sudah punya SPPT BBB sebelumnya itu dibawa yang sudah lunas ya jangan ada tunggakan bagi yang belum ada SPPT BBB sama sekali sebelumnya ya itu melampirkan fotokopi SPPT BBB sekitarnya tetangganya itu kanan giri depan belakang itu biar tahu di sementara itu harga pasar di situ berapa biar di seragamkan di daerah situ enggak ada yang jomblang ya dan membuat sketsa denah lokasi objek yang diajukan di sekit saja Oke itu tadi persyaratan dan tata cara mengurus SPPT BBB ketika tanahnya udah dijual beli dan ketika SPPT BBB itu tanahnya tidak luasnya tidak sesuai dengan sertifikat yang udah terbit karena masih kurang lebih ya ngikutin alas aja dulu misalkan segel atau letter C atau sporadic juga ya jadi gitu wajar nggak sama dengan sertifikat itu pajar karena ukuran di sporadic itu masih kurang lebih tidak mengukur sesuai padastral di BPN standar BPN ya jadi begini ketika Bapak Ibu tidak mengurus SPPT BBB itu nanti luasnya nggak sesuai dan juga ketika Bapak Ibu tidak membalik nama SPPT BBB itu nariknya pajak itu masih di pemilik lama kasihan ya pemilik lamanya ya Nah gitu segera lakukan beli nama SPPT BBB ya itu itu Bapak Ibu segera lakukan balik nama SPPT BBB ketika udah membeli tanah yang udah bersertifikat syaratnya itu tadi cukup mudah dan simple dan yang masih SPPT BBB nya sertifikannya baru terbit yang asalnya tanahnya belum bersertifikat lalu udah sertifikat segera juga lakukan penyesuaian luas sesuai luas yang tertera di sertifikat dan sesuai nama yang udah ada di sertifikat gitu ya karena nanti perangkat di saat setempat itu nggak nge-report ya kan nggak salah alamat untuk menarik pajak ya kan masalah males bayar pajak dikorupsi pajaknya nah semoga yang korupsi kita doakan saja ya semoga cepat taubat ya biar ingat nanti di akhirat dipukulin sama malaikat Oke sampai di sini penjelasan singkat dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya saya Dano Survivor semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih